Intro Sahabat sonora saya masih akan lanjut ngobrol bersama dengan Miss Elsie dan juga Miss Eva dari Business School Sorry, Business School Semarang gitu ya Dan dari tadi kita sudah berbicara seputar keunggulan dari sekolahnya Tapi satu sekolah ini juga akan menjadi unggul kalau guru-gurunya ini juga qualified nih sahabat sonora Miss Elsie mungkin boleh dijelaskan nih seperti apa standar qualified dari guru-guru yang mengajar di Binus School Semarang Yes, thank you for the question Miss Hanin Yes, in Binus School Semarang and in all other Binus School, our sister schools, we have highly qualified teachers Many of them are actually taking now masters on their own and some of them are given from Binus itself Kalau performance-nya bagus kami kasih beasiswa untuk guru-guru itu Supaya they really can go towards a higher learning, higher achievement begitu Oke, dan mungkin apakah ada standar mungkin kalau misalnya lulus S1 atau lulus dari sarjana Terus habis itu menjadi master itu kan sepertinya guru-guru harus ya sekarang memiliki itu gitu Apa yang menjadi pembeda lainnya nih antara guru-guru yang mengajar di Binus School dengan di sekolah yang lainnya Miss Elsie Yeah, kalau kami, because we believe that teachers are the main source of motivation, inspiration, and the love for learning Jadi kami selalu mendukong guru-guru kami, kaya kami kasi professional development Actually Miss Hanin, you will not believe this, but for every teacher, our Binus Corporate Learning and Development Try to give the teachers about 30 learning hours per year Imagine ya, 30 learning hours of professional development Kami mendukong untuk professional development Supaya guru-guru kami, supaya guru-guru kami are, you know, ready to see what are the new teaching strategies Classroom management, and methodologies that are supposed to be used for teaching Selain itu, kami juga through the professional development of our teachers Lihat apa yang soft skills, hard skills, yang guru-guru harus ada Supaya, because, you know, as a teacher, you cannot give what you don't have You have to have all the skills, especially the passion, the love for teaching And you can only develop this, kalau dibantu kan, sama yayasan kami Supaya when we are equipped very well, and then we are able to give what we have And then we become very good teachers Oke, jadi sahabat Sonora memang qualified sekali guru-guru yang ada di Binus School Semarang Karena ada proses professional development juga Jadi di situ, tidak hanya secara akademik saja Yang jika berprestasi, akan diberikan satu privilege dari Binus ini untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Tapi dari sisi profesionalnya sendiri, ini juga diasah untuk soft skills dan juga hard skills Bagaimana kelas management, terus mungkin soft skills-soft skills lainnya yang tentunya ini akan diberikan juga Dan juga disampaikan ke siswa-siswinya ketika berada di kelas Seperti itu ya, Miss Elsie dan juga Miss Eva Ini ngobrolin seputar Binus School Semarang Banyak yang penasaran loh Miss Eva, ini tuh lokasinya ada di mana sih Terus mungkin boleh disampaikan juga Apakah akan ada satu event di mana sahabat Sonora yang ada di Semarang dan sekitarnya boleh melihat Oh ternyata ini yang dibilang sama Miss Elsie terkait dengan VR goggles Terus habis itu ada active floor Terus tadi dengan beragam ekstra kulikuler yang ada 40 plus-plus itu Mungkin boleh disampaikan, silahkan Miss Eva Oke Mbak Hanin dan sahabat Sonora, jadi puji syukurnya ya Kehadiran Binus School di Semarang ini sangat-sangat membuat antusiasme masyarakat Semarang Dan sekitarnya itu tinggi banget untuk datang ke Binus School Semarang Dari tahun lalu kita belum jadi bangunan secara sempurna Sampai sekarang sudah jadi sempurna Itu banyak sekali yang datang ke Binus School Semarang Dari situ saya berpikir gimana kalau kita bikin aja festival nih Festival yang bertemakan The Future of Schools The Future of Schools Festival Yang tidak hanya dinikmati oleh internal Internal students kita atau parents kita Atau staff atau tenaga pengajar Tapi juga orang luar, public itu bisa merasakan Bisa lihat sendiri dengan mata kepala sendiri Dan anak-anak itu bisa ngerasain sendiri Jadi kita ada satu event yang kita selenggarakan selama dua hari Di minggu ini Namanya The Future of Schools Festival Dan nanti kita juga undang nih Sahabat sonora yang mau datang di acara festival kita Nanti kita undang di tanggal 10 hari Sabtu Nah yang weekendnya bingung mau kemana Silahkan dimasukin ke list List weekend ya Jadi silahkan kunjungi ke acara kita The Future of Schools Festival Itu hari 1 jam 1 siang Sampai jam 4 Kita buka dari jam 1 sampai jam 4 Di situ sahabat sonora bisa ngerasain Yang kita jelasin tadi Mbak Hani Yang ada Active Floor Kemudian ada VR Google itu Silahkan kalau membuktikan gimana sih rasanya Dan juga tadi kita juga sudah dispil nih oleh Miss Elsie Tentang tenaga pengajar, teacher kita Kualitasnya seperti apa Silahkan yang mau datang juga melihat secara langsung Jadi di hari Sabtu itu bisa ketemu dengan teacher Bisa ngerasain fasilitas kita Bisa ngerasain teknologi-teknologi kita Dan juga di Bino School Semarang Puji syukurnya kita mendapat support yang sangat-sangat lebih dari parents kita Jadi parents kita itu berinisiatif membuat satu boot gitu ya Satu area boot yang memang diprofit untuk pengunjung-pengunjung yang mau datang Mau cari makanan, mau cari minuman Ada semuanya Kemudian teacher kita juga ada banyak aktivitas di situ Silahkan datang Jadi kita, dan itu free ya Jadi kalau anaknya mau datang Ajak oma, ajak opa, ajak daddy, mami Silahkan Oke, mungkin boleh disampaikan lokasinya Lokasinya, oke Yang penasaran lokasinya Nah ini yang biasa jalan-jalan ke Pantai Marina Di area Semarang Barat ya Area Semarang Barat Itu kita nggak jauh dari Marina Kita namanya POJ Pearl of Java Masuk nanti di area POJ Nah itu sudah langsung ketemu Satu gedung yang megah Yang futuristic itu sudah kelihatan estetik Oke, gimana nggak futuristic dan juga estetik Sahabat Sonora Jadi kalau saya bilang sih ini worth ya Maksudnya dengan Mungkin Anda sudah ada yang tahu Berapa terkait dengan biaya Yang harus Anda keluarkan ketika menyekolahkan putra-putrinya di Bino School Semarang Tapi saya rasa ini worth sih sahabat Sonora Dengan harga segitu Karena Tidak hanya bercampur dengan teknologi Tapi putra-putri Anda juga disiapkan untuk menghadapi masa depan Yang semakin berkembang tentunya ya Jadi tidak hanya yang konvensional saja Tapi ini juga sudah dikombinasikan dengan teknologi-teknologi Jadi sudah siap nih Oh besok kalau misalnya di masa depan akan ada seperti ini Sudah dibekalin dulu nih sama Bino School Semarang Dan tanggal 9 sampai 10 ya Khusus untuk publik kita 10 kita buka Oke khusus untuk publik di tanggal 10 Itu nanti apakah akan ada heritage fashion period juga kah? Untuk yang heritage fashion itu di tanggal 9 Oke Jadi tanggal 10 nya itu kita bisa melihat art exhibition Oke Di situ ada mural Jadi ada sebuah cerita, story tentang Bino Tapi kita tunjukkan itu tidak hanya di atas kertas Tapi ada muralnya Dan itu bisa di scan nanti Nanti terhubung dengan teknologi juga At the end itu pasti ada unsur teknologi Pokoknya kalau Bino ujung-ujungnya adalah teknologi baru gitu ya Oke oke Nah di tanggal 10 ini mungkin ada penawaran-penawaran khusus kah Miss Eva yang akan diberikan oleh Bino School Semarang? Oke jadi di tanggal 10 itu Salah satu acaranya kita itu ada open house Jadi sahabat sonora yang mencari sekolah Jadi sekolahnya mau tahun depan 2023 Atau tahun depannya lagi 2024 Atau mau pindah sekolah tahun ini 2022 Mau cari infonya ke Bino School Semarang Monggo silahkan datang di open house kita Nanti di situ kita akan jelaskan diskon-diskonnya Oke Promonya seperti apa Oke Jadi setiap bulan itu promonya berbeda-beda Mbah Hanin Oh baik Nah yang kali ini mau kita kasih lebih apa Itu nanti kita tampilkan di jam 2 acara open house dan school tour Oke Ada school tournya juga Ada school tournya juga Adakah teknologi yang bergabung di school tournya? Karena kan ujung-ujungnya terakhir-akhirnya nih Pasti ada teknologinya nih ya Kalau Bino's mungkin School tournya tidak hanya bisa melihat yang di Semarang Tapi juga di Jakarta dan lain sebagainya Oke Jadi untuk sahabat sonornya dicatat ya Tanggalnya tanggal 10 September 2022 Dimulai dari jam 1 ya Miss ya Jam 1 sampai dengan jam 4 sore Silahkan Anda bisa melihat Seperti apa yang tadi kita berbincangkan Terkait dengan Bino School Semarang Seperti apa fasilitas yang ditawarkan Gedungnya juga Seperti apa Fasilitas secara ininya ya Maksudnya kalau Anda ingin lihat ruang kelasnya kayak apa Terus labnya seperti apa Silahkan aja datang di tanggal 10 September 2022 Miss Eva Ada satu hal yang cukup menarik nih Ini kan Bino's kan memang International School yang memang di-develop untuk masa depan gitu ya Tapi sebetulnya tujuannya si Bino School di Semarang ini gitu ya Itu berharapnya seperti apa sih Maksudnya apa tujuan dari Bino School Mengubah putra-putri yang ada di kota Semarang ini Oke Jadi salah satu visi-visinya Bino School itu kan memang Kita membuat community Di Jakarta mungkin sudah besar Dan community kita sudah 200 ribuan lah ya 200 ribu community mulai dari alumni, student aktif dan lain sebagainya Khususnya di Semarang ini Kita mau membentuk satu community Bino'sian untuk di area Semarang Semarang dan sekitarnya ya Karena di tahun ini tuh kita dapat student semalah dari luar kota Kayak Indra Mayu Oh wow Jauh ya Sebel jauh dan mereka rela pindah loh Pindah ke Semarang? Iya sewa rumah di Semarang Oh oke Itu untuk anak-anaknya Jadi komunitasnya tidak hanya kita bangun di Semarang aja Di Jawa Tengah dan sekitarnya Jadi kita mau memang value-value yang ditawarkan oleh Bino Seperti kita punya istilah namanya Spirit S-P-I-R-I-T Ada Teamwork, ada Innovation, ada Integrity dan lain sebagainya Itu mau kita tularkan semuanya Makanya kita bangun di area Jawa Tengah Karena kan belum ada nih perwakilannya di Jawa Tengah Mungkin kalau di area Timur, Indonesia Timur di Malang ada Di Bandung sudah ada Nah sekarang di area Jawa Tengah kita Bandung Oke Jadi di Semarang sendiri ternyata ada yang rela ya Saya baru tahu loh Itu jauh loh Indra Mayu ke Semarang Betul dan itu benar-benar kita kaget sih Itu dari sekolah negeri dan memang Apa ya Niatnya untuk sekolah di BINUS itu tinggi sekali Begitu mereka tahu BINUS buka di Semarang Oke berarti apakah bisa disimpulkan bahwa Antusias dari masyarakat Jawa Tengah ini cukup tinggi Dengan adanya BINUS KOL Semarang Ya Dari Jogja Kita juga ada Dari Solo Dan saya juga kaget tahun depan itu sudah ada Dari Tegal Di satu sekolah juga Temenan mereka Mungkin Besti ya Satunya di BINUS Eh Besti Sekolahnya di BINUS Yuk kita pindah aja gitu kan Itu juga ada Jadi benar-benar ya Memang puji syukur sih ya Di luar dogaan kita Antusiasme warga Semarang Jawa Tengah itu sangat-sangat tinggi Dan sekitarnya tentunya Oke Sahabat Sonora Jadi Tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Heva Ternyata ada namanya juga BINUSIAN Gitu ya Jadi Untuk Membentuk satu BINUSIAN baru Gitu ya Lebih tepatnya Di Jawa Tengah Tidak hanya di kota Semarang saja Nah nanti di akhir nih Sahabat Sonora Masih ada satu segmen lagi Saya akan berbincang Dengan Mbak Eva Dan juga Miss Elsie Miss Eva dan Miss Elsie Jadi untuk Anda Jangan kemana-mana ya Stay tune terus di Sonora AMKM Anda meminta kami memutar Oke sahabat Sonora Karena inilah segmen Tapi sebelum Kepertanyaan terakhir Saya ke Miss Elsie Terlebih dahulu Miss Elsie Sekarang itu kan In this era Mental health Is priority Banyak sekali orang Yang berbicara Seperti mental health Tidak hanya yang Sudah dewasa saja Tapi juga dari Anak-anak Nah bagaimana BINUSKOL Semarang ini Mengakomodir Terkait dengan Hal tersebut Apakah ada Psikolog kah Di BINUSKOL Semarang Atau seperti apa Program yang ditawarkan Atau guru yang ditawarkan Dari BINUSKOL Semarang Silahkan Miss Elsie Yes thank you Miss Hanin Kita di BINUSKOL Semarang Kita punya Guidance Counselor Guidance Counselor itu Is a psychologist Bukan just a simple Becca That you call Biasa guru Our psychologist Who is our guidance counselor Takes care Yang dari preschool Sampai SMA Jadi skillnya itu Memang betul-betul Bagus Karena Dia tahu And mengerti Stages of development Anak-anak kita Dari kecil What they can do What skills they have And then banding sama Kalau sudah SMP SMA And we take care We make sure that There are many programs Misalnya We have pastoral care Ada juga kaya Mental health That you said Well-being Itu penting sakali One of the examples One of the examples That we have Is mindfulness Yes Right Mindfulness Mindfulness Jadi Kamarin So that Sanasayang professional development Of all teachers About mindfulness And then of course Our psychologist Helps us a lot Regarding this Karena Dia sendiri Latihan sama anak-anak Ada one-on-one Ada group And then Bukan adya Anak-anak Yang dia bisa Kasi Nasehat She can also help Our parents And of course Our teachers Misalnya Our teachers Sampai stress Misalnya Jadi ada kaya Session With our psychologist Supaya Again It all goes back Towards The well-being Of our teachers Karena kalau Guru kita Nggak ada well-being Itu Pasti They cannot give out Their very best For their students Oke Jadi Sahabat Sonora Guidelines Conselor ini Lebih kaya Guru BK Sebenarnya Nah Kalau guru BK Di Bino School Semarang Ini tuh Harus Sarjana Psikologi Dan tadi Ada salah satu program Itu terkait dengan Mindfulness Dan guru BK Yang ada di Bino School Semarang ini Ini mengakomodir Dari preschool Sampai dengan SMA Dan itu akan Treatmentnya itu Setiap anak berbeda Dan akan disesuaikan juga Sesuai dengan Jenjang pendidikannya Jadi tidak dipukul Sama rata Oke Miss Elsie Last question To you For you Apa harapan Untuk para Binusians Yang ada Di Semarang Silahkan Miss Yes Thank you Miss Hanin Harapan saya Si very simple Tapi before itu kan Kalau kita They call us Binusians Kalau itu Binusians itu Our mascot Is actually The B Lebah Lebah Right And kalau kita Values-values Yang kita bisa ambil Dari Lebah itu Oh Lebah Is very active Dynamic Enthusiastic Who are active And creative And happy In their lives And that They are You know They are given The best help Of course To become Contributors Of the world Because The vision is To be able to build And serve Their nation Oke Jadi sahabat sonora Harapannya nih Buat para binusians Yang ada di Kota Semarang Ini bisa menjadi Lebah gitu ya Atau pionir Yang bisa berkontribusi Untuk Negaranya Karena Lebah ini kan Terbang Kesana kemari Active gitu ya Jadi harapannya Untuk para binusian Pun juga demikian Terakhir Ke Miss Eva Mungkin ada yang Mau disampaikan Terkait dengan Tanggal 10 September 2022 Silahkan Miss Oke Jadi sahabat sonora Mau mengingatkan Kita undang nih Kita undang Kita buka pintu Selebar-lebarnya Buat sahabat sonora Yang mau datang Untuk melihat-lihat Sekolah binus Kul Semarang Seperti apa Monggo Silahkan Sabtu ini Hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 Kita buka Dari jam 1 siang Sampai jam 4 sore Jadi Yang mau datang jam 2 Jam 3 Silahkan Jadi weekend Mau kemana Nggak ke mall dulu Silahkan Ke binus school Semarang Oke Jadi weekendnya Pindah dulu Ke binus school Semarang Dan mungkin Kalau ada Mau informasi Lebih lanjut Boleh menghubungi Kemana nih Miss Eva Oke Untuk informasi Lebih lanjut Kita bisa menghubungi Sahabat sonora Bisa menghubungi Kontak center kita Cukup Whatsapp aja Di 0811 9700 6969 Oke Saya ulangin Sahabat sonora Untuk kontak center Binus school Semarang Ini bisa melalui Whatsapp Di 0811 9700 6969 Miss Elsie Miss Eva Terima kasih sekali Sudah berbagi informasi Dengan sahabat sonora Terkait dengan Binus school Semarang Semoga Bisa menciptakan Generasi muda Sesuai dengan Harapan dan tujuan Dari Binus school Semarang Sampai ketemu Di kesempatan berikutnya Selamat siang Miss Elsie Dan juga Miss Eva